Cersil kisah tiga negara jilid 39. Keduanya sangat tidak setuju atas pengangkatan Cao Cao menjadi pangeran Wei dan lebih lagi gelar dua kehormatan kaisar yang diberikan pada Cao Cao. Pada bulan ke-1 tahun ke-23 masa Jian An atau tahun 28 masa pemerintahan kaisar Xi'an, 2018 M, Geng Ji dan Wei Wong saling bertukar pandangan secara rahasia mengenai pandangan mereka atas tindakan dua Cao Cao. Geng Ji berkata, orang itu adalah pemberontak dan sangat licik, kelakuannya makin parah setiap harinya. Dia pasti bermaksud untuk menjadi kaisar, bagaimana mungkin kita yang adalah pelayan dinasti harus membantu dia menjalankan kelicikannya? Wei Wong berkata, aku memiliki teman bernama Jin Ye yang juga adalah seorang hamba dinasti Han dan musuh Cao Cao. Dia adalah keturunan dan menteri besar Jin Midi. Dia juga bersahabat dengan Wong Bi. Jika kita berusaha pasti kita akan berhasil mengembalikan harga diri kaisar. Tetapi jika dia berteman dengan Wong Bi maka dia tidak akan membantu kita kata Geng Ji. Mari kita pergi dan tanyakan padanya, kata Wei Wong. Akhirnya kedua pergi menemui Jin Ye yang menerima dia di ruang pribadi dan kemudian mereka berbicara banyak. Kata Wei Wong, kami tahu kau memiliki hubungan pertemanan dengan Komandan Wong Bi dan karena itu kami memohon bantuan. Apakah yang kalian inginkan? Pangeran Mei sebentar lagi akan menerima pengunduran diri kaisar dan dia akan menjadi kaisar. Lalu kau dan temanmu Wang Bi akan naik ke posisi yang terhormat. Dan ketika saat itu tiba, kami mohon kau tidak melupakan kami dan mau merekomendasikan kami untuk suatu posisi. Kami tidak akan melupakan segala kebaikanmu saat itu. Jin Ye langsung mengibaskan jubahnya dan dia berdiri dengan tatapan marah. Dan saat itu pelayan tiba membawakan teh untuk para tamunya itu. Dia lalu langsung menumpahkan teh dua itu. Wei Wong lalu langsung berdiri terkejut. Apakah kami telah menyinggungmu Tuan? Kata Wei Wong. Aku menjadi teman kalian karena kalian adalah keturunan dari orang-orang yang telah mengabdi dengan setia kepada dinasti Han. Sekarang bukannya membalas budi pada dinasti tetapi kalian ingin membantu musuh terbesar Han. Pikirmu sekarang aku masih menganggap kalian adalah teman-temanku. Bagaimana mungkin aku akan dapat hidup di dunia ini jika aku adalah teman pengkhianat? Tanda tanya. Tetapi jika ini memang takdir maka tidak ada yang akan dapat mengubahnya. Seseorang harus menerima kehendak langit, kata Geng Ji. Jin Ye bertambah marah, sehingga kedua tamunya itu sudah merasa yakin bahwa Jin Ye sangat setia pada dinasti. Lalu mereka mulai mengutarakan maksud sebenarnya kedatangan mereka. Kata mereka, keinginan kami yang sebenarnya adalah untuk menghancurkan pemerontak dan kami datang untuk meminta bantuanmu atas hal itu. Apa yang kami katakan sebelumnya hanya untuk menguji kesetiaanmu. Apakah kalian mengira bahwa setelah leluhurku secara turun-temurun memperoleh kepercayaan dan jasa dari dinasti Han maka aku akan mau mengikuti pemberontak? Jika memang kalian, Chuan Chuan memiliki rencana merestorasi kekaisaran maka aku mohon kalian katakan apa rencana kalian. Walaupun kami memiliki keinginan untuk membuktikan rasa terima kasih kami, tetapi kami kekurangan tenaga untuk menghancurkan Cao Cao, kata Wei Wang. Kata Jin Ye, kita harus mendapatkan bantuan dari dalam dan dari luar. Jika kita dapat membunuh Wang Bi, kita dapat menggunakan namanya dan pasukannya untuk membantu kaisar. Dengan bantuan Liu Beis, paman kaisar, kita pasti dapat menghancurkan Cao Cao. Mendengar rencana Jin Ye, kedua yang lainnya menyatakan kesetujuannya. Dan aku memiliki dua teman yang akan ikut bersama dengan kita. Keduanya memiliki dendam ayah mereka yang harus dibalaskan. Kita pasti akan mendapatkan bantuan mereka, kata Jin Ye. Siapakah mereka? Mereka adalah anak dari Tabib Jiping. Mereka bernama Ji Mao dan Ji Mu. Cao Cao menghukum mati ayah mereka terkait dengan rencana yang dijalankan oleh Dang Chang, ketika Dang Chang menerima titah rahasia kaisar. Kedua anak itu berhasil kabur ketika ayahnya ditangkap, tetapi mereka secara sembunyi dua telah kembali ke ibu kota. Dengan bantuan mereka semuanya akan baik-baik saja. Geng Ji dan Wei Wong sangat senang dengan hal ini dan utusan segera dikirim untuk memanggil kedua Ji bersaudara itu. Segera mereka tiba dan rencana ini diceritakan di depan mereka. Kedua Ji bersaudara itu sangat terharu dan menangis. Amarah mereka memuncak sampai ke langit dan mereka bersumpah untuk membantu kehancuran Cao Cao. Pada hari ke-15 bulan pertama akan ada festival Lampion dan kota akan menyala terang sekali, kata Jin Ye, ucapan selamat akan terdengar di segala penjuru. Geng Ji dan Wei Huan masing-masing akan memimpin pengikut-pengikut mereka dan pergi menuju kemah Wang Bi sampai mereka melihat api dimulai, setelah itu mereka akan masuk dan membunuh Wang Bi kemudian mengikut iku ke dalam istana. Kita akan meminta Kaisar untuk naik ke atas Menara 5 Phoenix, Wu Feng, mengumpulkan para pejabatnya dan segera mengeluarkan perintah untuk menghancurkan pemerontak. Kedua saudara Ji itu akan berada di tengah kota dan mereka akan menyalakan api. Mereka akan mencoba untuk membuat penduduk membantu mereka. Mereka harus berusaha menahan bala bantuan apapun di dalam kota sampai Kaisar telah mengeluarkan titah dan kekacauan dibereskan. Setelah pasukan kita masuk ke Ye Jun dan menangkap Cao Cao maka utusan harus dikirimkan untuk menemui Liu Beis, Paman Kaisar untuk segera datang membawa pasukannya. Kita akan memulai hal ini secepatnya dan kita akan dapat terhindar dari petaka yang menimpa Dang Chang. Mereka berlima bersumpah pada langit dan mereka saling mengoleskan darah pada bibir mereka sebagai tanda kesetiaan mereka. Setelah ini, masing-masing dari mereka kembali ke rumahnya dan menyiapkan senjata serta memanggil para pengikutnya. Geng Jin dan Wai Huan masing-masing mendapatkan 400 sampai 500 pengikut. Mereka menyebarkan cerita mengenai ekspedisi perburuan untuk menjelaskan pengumpulan masal itu. Ketika persiapan telah selesai, Jin Yei menemui Wang Bi. Kata Jin Yei, segalanya di dunia ini tampak damai dan kekuasaan Pangeran Wai telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ini adalah musim dari kesenangan dan ucapan selamat dan kau dapat mengadakan festival lampion di kota, orang-orang akan memasang lampion dan mendekorasi kota agar indah. Akhirnya Wang Bi mengeluarkan perintah untuk mengadakan pesta lampion di kota. Malam itu bulan purnama bersinar sangat terang, bulan dan bintang sangat jelas terlihat. Orang-orang di ibu kota mengambil kesempatan seperti itu untuk berjalan-jalan di tengah kota. Pasar tetap buka sampai malam dan jalanan penuh dengan kerumunan orang-orang. Lampion dua merah digantungkan di jalan-jalan dan semua orang bersenang-senang. Malam itu Wang Bi dan para bawahannya mengadakan perjamuan di kemah mereka. Kira-kira setelah hampir mendekati tengah malam, mereka mendengar bunyi teriakan di sekitar kemah mereka. Seorang prajurit datang melapor bahwa kebakaran terjadi di bagian belakang perkemahan mereka. Wang Bi segera keluar dan dia melihat api berkobar di belakang perkemahannya, dia juga mendengar teriakan bunuh di penjuru kemahnya. Dia berpikir bahwa para prajurit di kemahnya memberontak dan dia segera naik ke atas kudanya dan segera pergi melalui gerbang selatan. Setelah sampai keluar dia melewati geng yang segera memanahnya tetapi hanya mengenai bahunya saja. Dia hampir jatuh karena terkejut tetapi berhasil masuk ke dalam kota melewati gerbang barat kota. Dia menemukan bahwa dia dikejar oleh pasukan bersenjata. Jadi dia segera berhenti, turun dari kudanya dan berjalan kaki. Dia menuju rumah Jin Yei dan menggedor pintu rumahnya. Sekarang api yang telah berkobar itu dinyalakan oleh orang-orangnya Jin Yeu dan Jin Yei bersama mereka ikut menyerang kemah Wang Bi. Di rumah kediaman Jin Yei tidak ada siapapun terkecuali hanya para wanita. Ketika para wanita mendengar ada yang mengetuk pintu mereka berpikir Jin Yei telah kembali. Istri Jin Yei mengira suaminya yang kembali, lalu sambil membuka pintu berkata, Sudahkah kau bunuh Wang Bi itu? Hal ini sangat mengejutkan, tetapi Wang Bi mengetahui bahwa temannya itu sekarang adalah musuhnya. Segera Wang Bi menuju rumah kediaman Cao Xiu dan mengatakan padanya, Geng Ji dan Jin Yei telah memberontak. Cao Xiu segera mempersenjatai dirinya, dia naik ke atas kuda dan membawa seribu prajurit. Dia menemukan bahwa api berkobar di seluruh penjuru kota dan menara lima Phoenix sedang terbakar. Kaisar telah dilarikan dari istana, tetapi para teman dan simpatisan Cao Cao menjaga istana dan kaisar seperti penjaga neraka. Di dalam kota banyak orang berteriak, bunuh Cao Cao dan tegakan dinasti Han. Ketika Siahudun yang berkemah lima li jauhnya dari kota melihat nyala api, dia segera membawa 3.0.000 prajuritnya untuk mengepung kota. Dia juga mengirim bala bantuan ke dalam kota untuk membantu Cao Xiu. Di dalam kota, pertempuran berlangsung sepanjang malam. Tidak ada anggota masyarakat yang bergabung dengan kelima pemberontak itu, pasukan kecil mereka akhirnya harus berusaha sendiri. Segera dilaporkan bahwa Jin Yei, Ji Mao dan Ji Mu telah terbunuh. Geng Ji dan Wei Wong berusaha lari dari kota, tetapi dia bertemu dengan pasukan Siahudun yang menangkapnya. Beberapa orang yang mengikuti mereka dibunuh dengan dicincang beramai-ramai oleh para prajurit. Ketika pertempuran telah usai, Siahudun masuk ke dalam kota bersama prajuritnya dan menjaga kota dan jalan-jalan. Dia juga menangkap seluruh anggota keluarga konspirator itu dan seisi rumah mereka. Dia lalu mengirimkan laporan kepada Chao Chao yang memerintahkan agar Siahudun menghukum mati kedua konspirator itu dan keluarga dari kelima konspirator yang merencanakan pemberontakan. Dia juga memerintahkan agar menangkap semua pejabat dan mengirim mereka semua ke Yei Jun untuk diinterogasi. Siahudun lalu membawa kedua konspirator utama itu ke tempat eksekusi. Mereka tetap berteriak menghina Chao Chao. Dalam hidup kami gagal membunuh Chao Chao. Dalam kematian kami akan menjadi hantu gentayangan yang akan membunuh pemberontak di mana saja. Al Gojo menggunakan sisi lebar pedangnya menampar gengji di mulutnya, sehingga darah bercucuran dari mulutnya, tetapi dia tetap berteriak selama dia bisa. Wei Wang juga melakukan hal yang sama, dia terus menunjukkan kebencian pada Chao Chao. Al Gojo menghancurkan semua giginya dengan batang pedang, mereka berdua meninggal karena kebencian dan kelelahan. Siahudun lalu membunuh kelima anggota keluarga dan seisi rumah mereka. Totalnya mencapai lebih dari 2.00 orang yang dihukum mati saat itu. Mayat-mayat mereka digantungkan di seluruh penjuru kota dan di tengah pasar sebagai tanda peringatan bagi mereka yang ingin memberontak. Siahudun lalu mengumpulkan seluruh pejabat yang berada di Xucang dan semuanya dibawa ke Yeijun. Di sana Chao Chao mendirikan dua kemah dengan bendera berwarna putih dan yang satunya berwarna merah. Di lapangan itu, dia memerintahkan agar para pejabat berbaris. Dalam pemberontakan kali ini, beberapa dari kalian keluar untuk memadamkan api dan sebagian dari kalian diri tetap berada di dalam rumah. Mereka yang berusaha memadamkan api berdiri di kemah berbendera merah dan kalian yang tetap berada di dalam rumah berdirilah di kemah berbendera putih. Para pejabat berpikir, tentu tidak akan apa-apa jika kita berusaha memadamkan api, jadi hampir sebagian besar pejabat menuju bendera merah. Hanya satu-tiganya saja yang menuju bendera berwarna putih. Lalu perintah diberikan untuk menangkap semua yang berada di bawah bendera merah. Mereka memprotes, kami tidak bersalah teriak mereka. Chao Chao berkata, pada saat itu kau tidak ingin memadamkan api tetapi membantu pemerontak. Dia mengirim mereka semua ke tepi sungai Zeng dan memerintahkan agar mereka semua dihukum mati. Lebih dari 300 orang pejabat menjadi korban. Dia memberikan imbalan dan hadiah kepada mereka yang berada di bawah bendera putih dan mengirim mereka kembali ke rumah mereka di ibu kota. Wang Bi meninggal karena luka duanya dan dia dimakamkan dengan pemakaman untuk Menteri Tinggi Negara. Kao Xiu diangkat menjadi komandan pengawal kekaisaran. Song Yeao diangkat menjadi Perdana Menteri Wai, Huaxin menjadi Menteri Tinggi. Pada saat itu Chao Chao juga mengubah tatanan administrasi, dia membuat 6 tingkatan bangsawan dengan 3 divisi masing-masing, sehingga totalnya ada 18 gelar bangsawan. Juga 17 tingkatan Adipati Besar, mereka memiliki simbol setempel lemas dengan pita ungu sebagai tanda penugasan mereka. Juga ada 16 tingkat Adipati Menengah dan Kecil, mereka memiliki simbol setempel perak dengan lambang kura dua dan juga pita hitam sebagai simbol penugasan mereka. Juga ada 5 tingkatan menteri dan masing-masing ada 3 bagian jadi 15 jumlah tingkatan menteri keseluruhan. Mereka memiliki setempel tembagia dengan pita dan rantai sebagai orang namennya. Dan dengan semua ini, seluruh tingkatan kebangsawanan dan jabatan direorganisasi, istana seluruhnya direformasi. Ada jabatan dan orang-orang bari di dalam istana dan semuanya kebanyakan pengikut Cao Cao. Cao Cao lalu mengingat mengenai ramalan Guan Lu mengenai kejadian yang akan menimpak Su Cao dan dia ingin memberikan hadiah kepada Guan Lu untuk nasihatnya itu, tetapi Guan Lu tidak mau menerima hadiah apapun. Sementara itu, di Ahan Zong, Cao Hang DGN 15.000 prajuritnya sedang bersiap-siap menghadapi penyerangan dari Su. Dia menempatkan Xia Hou Yuan dan Zheng He pada titik dua strategis, sementara dia pergi untuk menyerang. Pada saat itu Zheng Fei dan Leitong sudah menguasai Baksi. Ma Cao sedang berada di Xi Bian dan mengirim Bulan sebagai pasukan pendahulu untuk melihat keadaan sekitar. Dia bertemu dengan pasukan Cao Hang, dan Bulan segera mundur. Tetapi General Ren Kui menentang rencana ini. Kata Ren Kui, pasukan musuh baru saja tiba, kenapa kita tidak melawannya? Jika kita tidak melawannya, bagaimana kita akan dapat menghadap pemimpin kita ketika kita kembali? Akhirnya disetujui Unut melawan pasukan Cao Hang, Ren Kui keluar dan menantang Cao Hang. Tantangan itu disetujui dan kedua General itu berduel. Cao Hang hanya membutuhkan tiga jurus saja sebelum akhirnya berhasil membunuh Ren Kui. Bulan akhirnya dapat dikalahkan dan dia segera kembali untuk melapor pada Ma Cao. Ma Cao menyalahkannya. Kenapa kau menyerang tanpa perintah dan akhirnya sekarang kau kalah ini adalah salah Ren Kui, dia memaksa untuk menyerang. Jagalah jalan ini dan janganlah keluar menyerang, perintah Ma Cao. Ma Cao mengirim laporan ke ibu kota Chengdu dan menunggu perintah selanjutnya. Cao Hang menduga Ma Cao memiliki siasat setelah lama tidak ada pergerakan pasukan. Ditambah lagi dengan pengalaman aman tidak enak sebelumnya bahwa dia selalu terjebak strategi Zuge Liang maka dia memutuskan untuk mundur ke Nan Zheng. Di Nan Zheng dia bertemu dengan Zheng He yang bertanya, General mengapa kau mundur setelah mendapatkan kemenangan dan membunuh General musuh? Aku melihat Ma Cao tidak bergerak dan aku menduga ada sebuah siasat yang dijalankan, jawab Cao Hang. Lagi pula, ketika aku berada di Ye Jun, Guan Lu telah mengatakan bahwa di sini akan ada pemimpin yang tewas. Aku mengingat apa yang dikatakannya dan aku berhati-hati. Zheng He tertawa, kau telah menjadi panglimat, satu dua dari hidupmu kau habiskan di medan perang dan kau masih mendengarkan omongan seorang perang. Aku mungkin kurang bijaksana, tetapi aku akan mencoba merebut Baksi dengan pasukanku dan penguasaan Baksi akan menjadi kunci penguasaan seluruh Su. Panglima yang mempertahankan Baksi adalah Zheng He, dia bukanlah manusia biasa yang umum kau temui. Dia lebih kuat dari sepuluh ribu prajurit. Kau harus berhati-hati bila berhadapan dengannya. Yang kau takutkan hanyalah Zheng He, aku tidak takut padanya. Aku menganggap dia bukanlah siapa-apa. Aku akan menangkapnya kali ini. Bagaimana jika kau gagal? Maka aku akan menerima hukuman sesuai dengan hukum militer. Chao Hang meminta dia untuk menuliskan janjinya itu di atas sebuah kertas dan kemudian Zheng He membawa pasukannya untuk menyerang Baksi. Wang Zhong menguasai Gunung Tiandang dengan strategi. Pasukan Zheng He yang berjumlah 30.000 prajurit segera bergerak. Dia membagainya dalam tiga kelompok yang masing berkemah di Adangku, Mengdeou, Dangsi. Ketiga tempat itu sangat strategis karena terlindungi oleh bukit-bukit di sisi-sisi duanya. Sementara itu dia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang posisi Zheng He. Dia meninggalkan satu-dua dari pasukannya di tiap dua kemah. Kabar mengenai ini sampai pada pasukan Su yang berada di Baksi. Zheng He segera berdiskusi dengan Leitong untuk melawan serangan ini. Daerah ini sangatlah berbukit dan banyak tempat-tempat berbahaya terutama di sekitar Langzong. Kita dapat menyiapkan jebakan dan penyergapan. Kau, General akan keluar untuk melawan dan aku akan membantumu dengan menyerang mereka tiba-tiba dari tempat persembunyianku. Dengan begitu kita akan mendapatkan Zheng He. Segera Zheng He memberi 5.000 prajurit pada Leitong dan dia sendiri membawa 10.000 prajurit segera keluar menuju daerah dekat Langzong. Setelah mengatur formasi pasukan mereka, dia segera keluar dan menantang Zheng He untuk berdual. Zheng He keluar dari barisannya untuk melawan dia. Tetapi ketika Zheng He sedang maju ke depan barisannya, dia kemudian melihat bahwa pasukan di barisan belakang sendang mengalami kekacauan. Hal ini dikarenakan ada pasukan Su yang menyerang barisan belakang pasukannya, Zheng He tidak jadi berdual dengan Zheng He dan dia segera berusaha untuk mengatur kembali pasukannya. Zheng He segera maju dan mengejar dia. Leitong juga berhasil menerobos ke tengah pasukan Zheng He dan sekarang Zheng He terjepi di antara dua pasukan musuh. Zheng He bertempur dengan gagah berani dan dia berhasil membunuh banyak sekali prajurit Su, tetapi posisi pasukannya sudah sangat kritis dan dia tidak dapat mempertahankannya lagi. Dia segera kabur menuju kemahnya di Dangku. Zheng He dan Leitong terus mengejar Zheng He menuju kemahnya, tetapi karena lokasi perkemahan itu ada di atas bukit maka mereka sulit sekali menyerangnya ditambah Zheng He memerintahkan pasukannya untuk melepaskan anak panah dan melemparkan batu serta gelondongan kayu untuk menghalau mereka. Zheng He akhirnya mundur dan berkemas sejauh lima li dari tempat itu. Keesokan harinya Zheng He menantang bertempur tetapi Zheng He tidak menghiraukannya. Zheng He naik ke atas bukit dan di sana dia meminum arak sambil diiringi pemain musik. Zheng He memerintahkan agar para prajuritnya memaki-maki Zheng He, tetapi Zheng He tidak menghiraukannya. Kemudian Leitong diperintahkan untuk mencoba menyerang kemah di Dangku tetapi lagi dua berhasil dihalau dan kali ini, pasukan Zheng He dari kedua kemah yang lain datang untuk menyerang dan Leitong pun terpaksa mundur. Esok harinya kembali Zheng He menantang bertempur, tetapi tidak ada jawaban. Lagi para prajurit melontarkan makian, tetapi Zheng He dari atas bukit di belakang perkemahannya juga memerintahkan pasukannya untuk memaki Zheng He. Dan hal ini berlangsung selama 15 hari lebih. Lalu akhirnya Zheng He membangun benteng kecil di depan perkemahan Zheng He, dan di sana dia meminum arak setiap hari sampai menjadi mabuk dan setelah itu dia lalu memaki-maki pada musuhnya itu. Zuge Liang lalu berkata, karena begitu maka marilah kita kirimkan 50 guci arak besar yang terbaik di Chengdu kepadanya. Dia mungkin hanya mempunyai beberapa arak kurang baik di garis depan Sanan. Tetapi dia selalu terlena ketika minum arak, dan dia sering gagal karena hal itu. Tetapi sekarang kau malah menyemangatinya untuk meminum arak dengan mengirimkannya lebih banyak lagi arak, bisakah kau jelaskan kenapa? Tuanku, apakah kau masih tidak mengerti mengenai saudaramu ini setelah bertahun dua kalian bersama? Dia sangat berani dan gagah, tetapi ketika pertama kali kita menyerang daerah barat ini, dia melepaskan Yan Yan, yang artinya bahwa dia tidak sekedar berani saja. Dia sekarang sedang berhadap-hadapan dengan pasukan Zheng He, dan sudah hampir dua bulan pertempuran tidak mengalami kemajuan, dan setiap hari dia minum arak dan menghina musuh. Dia sebenarnya memiliki suatu rencana, jadi ini bukan masalah secangkir arak saja tetapi ada hal yang lebih dalam lagi untuk dapat menaklukan pasukan Zheng He dan adikmu itu sudah memikirkannya. Hal ini mungkin benar, tetapi lebih baik kita mengirim Wei Yan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Lalu Zuge Liang mengutus Wei Yan bersama arak-arak itu untuk membawanya kepada Zheng He di garis depan. Ketika Wei Yan tiba, dia lalu menyerahkan arak-arak itu. Dia mengatakan bahwa arak-arak itu diberikan oleh Liu Bei dan Zheng He menerima pemberian itu dengan penuh hormat. Pada saat ini Liu Bei sedang mengirim hadiah bagi pasukan Zheng He, dan ketika utusan itu kembali dia menceritakan pada Liu Bei bahwa Zheng He setiap hari meminum arak. Hal ini membuat Liu Bei sangat khawatir, sehingga dia langsung meminta saran dari Zuge Liang. Zheng He memerintahkan pada Wei Yan Da Le Itong untuk masing-masing membawa seribu prajurit dan segera menyebar untuk membentuk formasi di sayap dua perbentengan Zheng He. Keduanya, diperintahkan untuk bersiap menggerakkan pasukan apabila melihat bendera merah. Kemudian dia memamerkan arak-arak itu di depan bentengnya dan dia memanggil beberapa orang prajurit untuk ikut minum bersamanya. Dia juga memerintahkan prajurit memukul genderang perang dan mengibarkan panji-panji perang dan bendera. Metu-meti musuh melaporkan apa yang terjadi dan kemudian Zheng He keluar untuk melihatnya sendiri. Di sana dia melihat Zheng He sedang minum-minum arak dan juga ada dua orang prajurit saling berdual hanya untuk menghibur Zheng He. Dia terlalu meremehkanku, kata Zheng He. Dan Zheng He menurunkan perintah agar pasukannya bersiap untuk menyerang musuh pada malam hari. Seluruh pasukan dari ketiga kemah itu bergabung dalam penyerangan malam hari itu. Malam itu bulan hanya tampak sebagian dan Zheng He mengambil kesempatan itu untuk menuruni bukit secara diam-diam. Dia bergerak sampai cukup dekat dengan perkemahan musuh, dia melihat Zheng He duduk di tengah-tengah perkemahannya di samping api ungun dan meminum arak. Lalu tiba-tiba Zheng He menerjang maju bersama pasukannya dan mengeluarkan teriakan yang mengemparkan keheningan malam itu, dan kemudian dari atas bukit terdengar bunyi genderang perang yang mengetarkan langit malam itu. Zheng He tidak bergerak dan masih saja meminum araknya. Lalu Zheng He langsung maju dan menusukan tombaknya pada Zheng Fei. Ternyata itu bukanlah Zheng Fei melainkan hanyalah boneka dari jerami. Zheng He terkejut dan dia menyadari bahwa dia masuk dalam perangkap, pada saat itu tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh pasukan dan dari balik perkemahan Zheng Fei itu muncul pasukan dengan seorang pemimpin berbadan besar dan memegang tombak dengan ujung tombak berbentuk ular. Dengan tombaknya itu Zheng Fei maju dan menyerang pasukan Zheng He. Banyak sekali pasukan Zheng He yang tewas malam itu, kepanikan mulai melanda barisan tengah pasukan Zheng He ketika Zheng Fei mencoba mencari jalan mendekati Zheng He. Zheng He yang melihat hal ini mencoba melawan Zheng Fei, kedua jeneral itu akhirnya bertemu di gerbang perkemahan dan mereka bertarung. Baru beberapa jurus mereka bertarung lalu dia mendengar ada prajuritnya yang berteriak bahwa Lui Tong dan Wei Yan telah menguasai perkemahan mereka. Zheng He yang tahu bahwa kondisinya sekarang sudah sangat terdesak dan TDK ada yang membantu segera menyudahi pertarungannya dengan Zheng Fei dan dia berusaha mencari tempat aman, dia menuju benteng di Wakou. Malam itu kemenangan sepenuhnya adalah milik Zheng Fei. Berintah mengenai kemenangan ini menyenangkan hati Liu Beis dan dia tahu bahwa aksi minum-minum Zheng Fei hanyalah merupakan bagian dari strategi untuk mengelabdobui musuh. Zheng He akhirnya berhasil sampai di benteng Wakou, tetapi pasukannya yang tersisa kurang dari 7.000 prajurit dengan 3.000 di antara terluka. Dia segera memerintahkan agar gerbang benteng ditutup rapat dua dan memerintahkan untuk bertahan dan tidak menyerang. Dia juga kemudian mengirimkan pesan darurat kepada Chao Hang untuk meminta bantuan. Chao Hang sangat marah dan berkata, dia tidak mentaati perintahku dan dia mengerahkan pasukannya. Dia telah kehilangan tempat penting dan sekarang menginginkanku untuk membantunya. Dia menolak untuk membantu dan memaksa Zheng He untuk keluar dan bertarung dengan Zheng Fei, tetapi Zheng He terlalu takut. Setelah cukup lama akhirnya Zheng He memutuskan sebuah rencana, dia mengirim dua kelompok pasukan untuk melakukan penyergapan dan berkata pada mereka, Aku akan berpura-pura kalah dan kabur. Mereka pasti akan mengikuti, dan kalian dapat menyeang mereka dari belakang dan memotong jalan mundur mereka. Segera dia keluar dari bentengnya dan dia bertemu dengan pasukan Leitong. Keduanya terlibat pertempuran dan Zheng He berpura-pura kalah dan mundur. Leitong mengejarnya dan masuk dalam perangkap musuh. Kemudian Zheng He kembali dan menyerang Leitong dari depan dan belakang. Dalam pertempuran itu Leitong berhasil terbunuh dan hampir seluruh pasukannya juga ikut terbunuh dan tertangkap musuh. Beberapa prajurit yang berhasil kembali menceritakan pada Zheng Fei mengenai kejadian ini. Hal ini membuat Zheng Fei membawa pasukannya dan menantangnya bertempur. Zheng He mencoba lagi strategi sebelumnya tetapi kali ini Zheng Fei tidak mengejarnya. Berkali-kali hal ini dilakukan tetapi Zheng Fei yang mengenai jebakan ini tidak pernah mengejarnya. Dia berkata pada Wei Yan, Zheng He telah menyebabkan kematian Leitong dengan menariknya ke dalam jebakan dan dia ingin melakukan hal yang sama padaku. Bagaimana pendapatmu jika kita melakukan hal yang sama padanya? Tetapi bagaimana kita akan melakukan hal itu tanya Wei Yan. Esok hari aku akan memimpin pasukanku maju, kau akan mengikutiku dengan pasukanmu. Ketika pasukannya keluar dari tempat persembunyian untuk menyergapku, kau muncul dari belakang mereka dan menghancurkannya. Saat itu Zheng He pasti akan kabur melewati jalan setapak dan kita akan memasang bahan dua peledak di jalan itu. Ketika mereka melewati tempat itu kita akan membakar mereka dan kali ini kita akan menangkap Zheng He dan membalaskan dendam Leitong. Akhirnya rencana itu dijalankan dan Zheng Fei segera keluar membawa pasukannya, Zheng He juga keluar dan melakukan taktik seperti biasanya. Kali ini Zheng Fei mengejar Zheng He yang berpura-pura kabur. Ketika sampai ke tepi sebuah bukit tiba-tiba dari belakang Zheng Fei muncul pasukan Zheng He yang bersembunyi dan pasukan Zheng He muncul kembali dari depannya. Tetapi ketika hal ini terjadi, pasukan Wei Yan juga tiba di belakang pasukan yang bersembunyi tadi dan dengan mudah menghancurkannya. Kemudian Zheng He yang melihat hal ini segera mengetahui bahwa rencananya telah gagal, pasukannya pun telah banyak yang lari melalui jalan kecil untuk menyelamatkan diri, tetapi tiba-tiba api menyala dan seluruh jalan itu terbakar. Zheng He dan sebagian kecil pasukannya beruntung masih bisa selamat dan mereka kembali ke dalam bentengnya. Di sana dia menutup pintu rapat dua dan hanya bertahan saja. Zheng Fei dan Wei Yan berusaha untuk menyerang benteng tersebut tetapi selalu gagal, hal ini telah berlangsung selama berhari-hari. Zheng Fei melihat bahwa tidak mungkin dia dapat merebut benteng ini jika hanya menyerang dengan kekuatan saja. Dia segera memundurkan pasukannya sejauh 15 li dan berkemah di sana. Dia kemudian memerintahkan agar Wei Yan melakukan pengamatan terhadap daerah sekitar benteng Wukou, kemudian dia melaporkan bahwa dia melihat banyak orang mengangkut kayu bakar dan juga rumputan kering di sekitar daerah itu. Inilah dia jalan untuk merebut benteng itu, kata Zheng Fei. Dia memerintahkan agar prajuritnya untuk tidak menakuti rakyat, dia juga meminta agar beberapa dari mereka dibawa menghadap. Segera beberapa orang dibawa menemuinya. Dari manakah kalian berasal? Tanya Zheng Fei. Kami berasal dari Hongzong dan akan kembali pulang. Kami mendengar bahwakah sedang bertempur dan jalan besar menuju Hongzong ditutup. Jadi kami harus melewati tebing kabut dan gunung Zitong serta melintasi sungai Guijin. Kami akan pulang menuju rumah kami di Hongzong. Dapatkah kau tunjukkan jalan untuk melewati benteng Wakou dan berapa jauhkan jalan itu? Orang itu menjawab, ada sebuah jalan kecil yang akan mengantarkanmu tiba di belakang benteng itu, kau harus melintasi kaki gunung Zitong. Zheng Fei kemudian berterima kasih kepada mereka dan menghadiakan pada mereka makanan lezat dan sedikit emas. Kemudian dia memerintahkan agar Wei Yan melakukan serang frontal terhadap benteng itu, sementara dia bersama 500 pasukan berkuda melewati jalan kecil dan tiba di belakang benteng tersebut. Zheng He sangat sedih dan kecewa karena Chao Hang tetap menolak memberinya bantuan, dan berita mengenai penyerangan Wei Yan menambahkan kekhawatirannya. Dia segera mengenakan jubah perangnya dan sedang akan bertempur keluar ketika dilaporkan bahwa ada pasukan musuh menyerang dari belakang benteng. Dia kemudian segera membawa pasukannya untuk melawan musuh yang berada dari belakang, tetapi dia terkejut bahwa ternyata yang dihadapinya adalah Zheng Fei. Prajurit Zheng He berjatuhan seperti daun di musim gugur. Zheng He sangat ketakutan dan dia segera kabur melalui jalan kecil. Tetapi kudanya yang kelelahan tidak dapat berlari lebih cepat lagi dan Zheng Fei terus mengejar. Akhirnya dia bersama sekitar 10 orang pengikutnya segera meninggalkan kuda-kuda mereka dan memanjat tebing untuk kabur. Mereka kabur ke arah Nan Zheng. Di sana dia menemui Chao Hang dan Chao Hang sangat marah dengan kekalahan ini. Aku telah mengatakan padamu agar kau tidak pergi, tetapi kau memaksa. Dan kau telah menuliskan janjimu di atas kertas ini. Sekarang kau telah kehilangan seluruh prajuritmu, tetapi kau tidak membunuh dirimu sendiri. Masih beranikah kau menghadap cuan kita? Chao Hang memerintahkan agar prajuritnya untuk menghukum mati Zheng He, tetapi penasehat Guo Hai memohon pengampunan untuk Zheng He. Pasukan lebih mudah untuk dibangun kembali, seorang pemimpin sangatlah sulit untuk ditemukan. Walaupun Zheng bersalah, tetapi dia adalah salah satu jenderal terbaik Wei. Aku pikir sebaiknya kau mengampuninya dan memberikan dia kesempatan kedua unut merebut benteng di Jia Meng. Jika dia gagal melaksanakan tugas ini kau dapat menghukumnya untuk dua kesalahan tersebut. Chao Hang cukup puas dengan saran ini dan dia membatalkan hukuman mati tersebut, sebagai gantinya Zheng He diberikan lima ribu prajurit untuk merebut benteng di Jia Meng. Komandan yang menjaga benteng tersebut adalah Mengde dan Huo Jun. Mereka berselisih pendapat bagaimana menghadapi Zheng He ini. Mengde menginginkan untuk bertempur melawan Zheng He tetapi Huo Jun lebih ingin bertahan di dalam benteng. Mengde akhirnya mencoba membawa pasukannya dan keluar menghadapi Zheng He, tetapi dia berhasil dikalahkan. Huo Jun segera melaporkan hal ini ke ibu kota di mana Liu Be'e segera memanggil Zuge Liang untuk dimintai sorannya. Zuge Liang lalu memanggil semua pejabat dan jeneral ke istana di Changdu. Daerah Jia Meng berada dalam bahaya. Kita harus meminta Zheng He untuk meninggalkan Langzong untuk menghalau Jia Meng, kata Zuge Liang. Fa Zheng berkata, Zheng He berkemah di Wau Kau dan Langzong juga sangat penting sepenting Jia Meng. Aku pikir kita lebih baik tidak memanggilnya. Pilihlah salah satu jeneral yang ada untuk menghadapi Zheng He. Zuge Liang tertawa, Zheng He sangatlah terkenal di Wai. Tidak ada jeneral biasa yang dapat melawannya. Zheng Fei adalah satu-duanya orang yang mampu menghadapinya. Lalu di antara para jeneral ada yang sedikit gelusar mendengarnya dan dia berkata, Jian Xi, kenapa kau tidak memilihku? Aku akan menggunakan kekuatanku ini untuk mengalahkan musuh dan membawa kepalanya yang akan ku letakkan di bawah kakimu. Orang itu adalah jeneral veteran Wang Zhong, dan semua mati memandangnya. Jeneral Wang Zhong, kau memang sangatlah pemberani tetapi bagaimana dengan usiamu? Aku khawatir kau akan kelelahan. Wang Zhong lalu berkata, Aku tahu aku telah tua, tetapi kedua tangan ini masih sanggup untuk menarik panah yang paling besar dan pedang yang paling berat. Apakah aku tidak cukup kuat untuk melawan Zheng He ini? Jenderal, kau berusia hampir 70 tahun? Masih mampukah kau menghadapi peperangan ini? Wang Zhong segera mengambil sebuah pedang besar dan dia menggunakannya seolah-olah benda itu hanyalah sepotong kain. Dan juga dia mengambil sebuah panah besar dan dia menarik panah itu hingga putus. Baiklah jika kau memang ingin pergi, siapakah yang akan kau bawa sebagai wakilmu? Tanya Zuge Liang. Aku ingin Jenderal Yan Yan untuk menemaniku. Dan jika masih ada yang tidak puas maka ambillah kepala tua ini sebagai jaminan. Liu Bei sangat puas dengan hal ini dan dia mengijankan keduanya untuk pergi, tetapi tiba-tiba Zhao Yun memprotes keputusan ini. Zheng He adalah jenderal hebat, Jadi pertempuran ini bukanlah mainan anak-anak dan hilangnya daerah Jiam yang akan mengancam seluruh daerah Su. Aku rasa ini bukanlah tugas yang tepat untuk diserahkan kepada dua orang kakek dua ini. Jawab Zuge Liang, kau mungkin berpikir bahwa mereka berdua sudah terlalu tua untuk berhasil dalam peperangan ini Tetapi aku pikir keselamatan Hon Zong bergantung pada kedua orang ini. Zhao Yun dan yang lainnya sedikit meremahkan kedua jenderal tua itu. Mereka tidak setuju dengan Zuge Liang. Segera kedua jenderal tua itu tiba di benteng Jiameng. Meng Da dan Huo Jun yang melihat kedatangan mereka segera tertawa di dalam hati mereka. Zuge Liang telah salah perhitungan dalam hal ini, dia mengirimkan dua orang kakek dua dalam tugas sepenting ini. Wang Zong berkata pada Yan Yan, kau lihat kelakuan orang-orang ini. Mereka mencertawakan kita karena usia kita yang sudah tua. Sekarang kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh dunia kagum. Aku siap untuk mendengar perintahmu, jawab Yan Yan. Kedua jenderal itu segera membuat perencanaan. Wang Zong lalu memimpin pasukannya untuk menemui Zheng He di padang rumput terbuka. Keduanya mengatur formasi pasukannya. Ketika Zheng He mendekat dan dia melihat seorang tua rentah sebagai lawannya, dia segera tertawa keras sekali sampai terdengar ke seluruh lembah. Kau pasti sudah sangat tua, dan kau masih tidak malu untuk menghadap piku di dalam pertempuran ini. Tanda tanya kata Zheng He. Kau bocah keparat. Kau menghinaku karena usiaku? Kau akan melihat bahwa pedangku masih cukup tajam untuk menebas kepalamu itu. Wang Zong lalu segera memacu kudanya dan segera bertempur dengan Zheng He. Kedua orang ini saling beradu ilmu. Kira-kira setelah bertarung sepuluh jurus, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang pasukan Zheng He. Yan Yan membawa pasukannya untuk menyerang Zheng He dari belakang, akhirnya karena terdesak pasukan dari dua arah maka Zheng He terpaksa mundur. Pengejaran tetap dilakukan sampai sejauh 60 li dan itu berlangsung sampai malam tiba. Puas dengan keberhasilan ini, Wang Zong dan Yan Yan pergi ke kemah mereka. Di sana dia memerintahkan agar pasukannya beristirahat. Ketika Cao Hang mendengar kekalahan Zheng He, dia ingin segera memerintahkan hukuman mati. Tetapi Guo Hai memberikan nasihatnya. Jika kita menekannya terlalu keras, maka dia akan pergi ke Su. Lebih baik kau bantu dia. Sehingga kita dapat mengawasinya dan mencegah desersinya. Segera Xiaohu Sang dan Hon Hao dikirim dengan bala bantuan. Xiaohu Sang adalah keponakan Xiaohu Dun dan Hon Hao adalah adik dari Han Xuan, mantan gubernur Changsha. Mereka membawa 5.000 prajurit. Kedua jeneral itu kemudian segera sampai di perkemahan Zheng He dan bertanya mengenai situasi terkini. Orang tua itu benar-benar seorang pendekar tangguh dan dengan bantuan Yan Yan dia sangatlah kuat, jawab Zheng He. Ketika aku berada di Changsha, aku mendengar bahwa ada seorang tua yang sangat gagah berani. Dia dan Wei Yan menyerahkan kota itu pada Liu Beis dan membunuh kakakku. Sekarang aku akan bertemu dengannya dan membalaskan dendam ini, kata Hon Hao. Dia dan Xiaohu Sang lalu segera memimpin tentara. Sekarang, Wang Zhong melalui metu-metunya mengetahui mengenai keadaan dan topografi daerah ini. Yan Yan berkata, di daerah Pegungungan di timur ada sebuah gunung bernama Gunung Tiandang di mana Xiaohang menyimpan persediaan mereka. Jika kita dapat merebut tempat itu maka kita akan dapat membuat pasukan musuh kehilangan semangat. Wang Zhong menjawab, Saranmu sangat baik, kita akan menyerang tempat itu segera. Yan Yan setuju dan bersama Wang Zhong dia membawa pasukan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Hon Hao dan Xiaohu Sang, Hon Hao melihat lawannya adalah Wang Zhong langsung maju ke depan dan berkata, kau bajingan tua tak tahu malu. Lalu kemudian dia memecut kudanya dan mengarahkan tombaknya pada Wang Zhong. Xiaohu Sang juga maju dan mereka bertiga berdual hingga 50 jurus sebelum akhirnya Wang Zhong mundur. Mereka berdua mengejarnya hingga 15 li, mereka kemudian juga merebut perkemahannya. Keesokan harinya mereka bertempur lagi dan akhirnya Wang Zhong mundur kembali dan kali ini mereka berdua berhasil merebut kembali perkemahan Wang Zhong. Mereka kemudian memanggil Zheng He untuk menjaga perkemahan dua yang telah mereka rebut. Ketika Zheng He tiba dia memberi saran agar mereka tidak melanjutkan mengejar Wang Zhong. Wang Zhong telah mundur selama dua hari berturut dua. Aku yakin pasti ada strategi besar di balik semua ini. Xiaohu Sang mencibir dan berkata, Kau sungguh-sungguh pengecut sehingga berhasil dikalahkan berkali-kali. Sekarang kau tidak perlu berkata apa-apa lagi dan biarkan kami melakukan sesuatu yang berguna. Zheng He akhirnya diam saja dan dia pun pergi. Keesokan harinya kedua jeneral itu sekali lagi membawa pasukannya untuk bertempur dan sekali lagi Wang Zhong mundur. Wang Zhong mundur sampai ke dalam benteng di Jiameng. Pasukan Mei mengejarnya sampai ke depan gerbang benteng tersebut. Kemudian mengendah secara rahasia menulis surat kepada Liu Beis mengenai keadaan Wang Zhong ini yang sekarang sedang bersembunyi di dalam benteng dan tidak dapat keluar. Liu Beis segera khawatir dan dia mendiskusikan hal ini pada Zuge Liang yang berkata, Jenderal tua itu sedang membuat musuh sangat yakin dan hal itu akan membuat mereka wancur. Tetapi Zhao Yun dan yang lainnya tidak begitu percaya hal ini dan Liu Beis memutuskan untuk memerintahkan Liu Feng membawa 5.000 prajurit membantu Jenderal Wang Zhong. Liu Feng sampai di dalam benteng dan menemui Wang Zhong yang bertanya, Jenderal Liu, mengapa kau datang kemari? Ayahku mendengar bahwa kau telah menderita kekalahan dan sekarang sedang bertahan di benteng ini. Dia memerintahkanku untuk membawa pasukan menolongmu. Tetapi kekalahanku ini hanyalah sebuah taktik, kata Wang Zhong sambil tersenyum, kau akan mengerti setelah kau melihat pertempuran malam ini. Dengan Sabtu serangan aku akan mendapatkan seluruh kemah dan persediaan mereka serta kuda-kuda. Aku hanya meminjamkan perkemahanku agar mereka dapat menyimpan barang-barang mereka di sana. Malam ini aku akan meninggalkan Huo Jun untuk menjaga benteng sementara Jenderal Mengde akan mengumpulkan hasil jarahan. Sedangkan Kau Tuan muda, kau akan melihat kehancuran total musuh. Pada malam itu juga, Wang Zhong membawa 5.000 prajurit meninggalkan benteng. Ksia Ho Sang dan Hon Hao yang merasa sudah di atas angin menjadi ceroboh dan tidak mengetahui hal ini. Tiba-tiba pasukan Wang Zhong menyerang mereka secara tiba-tiba dan mereka tidak mampu bertahan. Banyak pasukan Wei yang saat itu tertidur dan mereka tidak mengenakan jubah perang mereka ataupun senjata mereka. Malam itu pembantaian besar-besaran terjadi di kemah pasukan Wei. Ksia Ho Sang dan Hon Hao segera melarikan diri dan para prajurit mereka yang kacau balau tidak lagi mengenal siapa kawan dan lawan, mereka saling membunuh satu sama lain. Pada pagi harinya ketiga perkemahan itu telah berhasil direbut kembali oleh Wang Zhong dan juga banyak sekali perlengkapan perang, senjata dan juga makanan yang berhasil direbut. Kuda-kuda dan juga para prajurit Mei banyak yang tertangkap. Seluruh hasil pampasan perang ini dibawa oleh Mengda dan disimpan di benteng Jia Meng. Wang Zhong lalu memerintahkan pasukannya untuk terus maju, tetapi Liu Feng menasehati, pasukan kita memerlukan istirahat. Dapatkah kau mendapatkan anak harimau tanpa masuk ke sarangnya, buruhuk sueyan de huzi, satu lagi frase terkenal dalam bahasa Mandarin, kata Wang Zhong. Dan dia lalu memerintahkan pasukan berkudanya untuk terus mengejar musuh. Pasukan Wang Zhong saat ini sangat bersemangat dan mereka mengikuti tuannya dengan gagah berani. Zheng He sedang berusaha mengatur pertahanan untuk menghadapi serangan pasukan Wang Zhong, tetapi karena pasukannya mendengar berita kekalahan besar ini maka para prajuritnya menaj di panik. Dan Zheng He tidak dapat mempertahankan pasukan itu dan dia pun terpaksa melarikan diri. Dia meninggalkan semua persediaan mereka dan lari menuju tepi sungai Han. Lalu Zheng He datang menemui Xia Hong Sang dan Hong Hao dan berkata, ini adalah gunung Tiang Dang di mana kita menyimpan persediaan pasukan kita. Di dekat sini adalah gunung Bichang, kedua gunung ini adalah titik vital bagi keberadaan pasukan di Hong Zhong. Jika kehilangan kedua tempat ini maka Han Zhong sudah akan dipastikan lepas dari tangan kita, oleh karena itu kita harus memastikan keamanan kedua tempat ini. Xia Hong Sang berkata, pamanku, Xia Hong Yuan akan menjaga pertahanan di gunung Bichang, dia akan membawa bantuan dari gunung Dingjun untuk mengawasi daerah itu. Kita tidak perlu khawatir mengenai hal itu dan juga kakakku Xia Hong udah akan menjaga gunung Tiandang. Marilah kita pergi ke sana dan membantunya. Zheng He dan kedua jeneral itu segera berangkat membawa pasukan mereka yang tersisa. Mereka sampai di gunung Tiandang dan menceritakan Xia Hong udah apa yang terjadi. Aku mempunyai seratus ribu prajurit di sini, kau boleh membawa beberapa ribu dan merebut kembali perkemahanmu, kata Xia Hong udah. Jangan, kita harus bertahan, kata Zheng He. Dan ketika itu tiba-tiba terdengar suara genderang perang. Prajurit penjaga menara melaporkan bahwa pasukan Wang Zhong mendekat. Bedebah tua itu tidak banyak mengetahui mengenai strategi perang, dia hanyalah seorang pemberani saja, kata Xia Hong udah mentertawakan. Kau janagan gegabah, dia sangatlah licik dan juga sangat berani, kata Zheng He. Pergerakan pasukannya ini menyalahi aturan perang dan bukanlah suatu hal yang pintar untuk dilakukan seorang jenderal berpengalaman. Dia sudah sangat lelah dari perjalanan panjang dan pasukannya JG keletihan. Lebih dari itu mereka sekarang berada di daerah musuh. Walaupun begitu, aku sarankan kau berhati-hati. Aku merasa bahwa bertahan adalah pilihan yang terbaik, kata Zheng He. Berikan aku 3.000 prajurit dan aku akan mencincangnya sampai habis, teriak Hong Hao. Han Hao akhirnya diberikan 3.000 prajurit dan dia segera membawanya menghadapi Wong Zong. Liu Feng berkata pada Wong Zong, matahari hampir terbenam dan prajurit kita sudah sangat kelelahan. Marilah kita mundur dahulu dan kembali lagi esok. Tetapi Wong Zong tidak mengindahkan saran itu dan berkata, Aku tidak keberatan dengan saranmu tetapi ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan langit dan akan merupakan dosa besar bila kita tidak menggunakannya. Setelah selesai berkata seperti itu, genderang perang dibunyikan dan Hong Hao berserta pasukannya maju. Wong Zong juga memerintahkan pasukannya maju dan mereka bertempur. Hong Hao begitu bertemu dengan Wong Zong langsung tewas dengan kepala terpenggal. Melihat kejadian ini pasukan Su langsung mengebrak maju sampai mendekati perkemahan musuh. Zeng Hi dan Xia Hou Sang langsung keluar membawa pasukan mereka untuk menghadapi serangan ini. Tetapi tiba-tiba ada api menyala dari balik perkemahan mereka dan suara genderang perang serta teriakan muncul. Seger Xia Hou udah membawa pasukannya untuk menghadapi penyerang dari belakang mereka, pasukan Woi dalam. Keadaan kacau karena tidak menduga akan diserang dari dua arah. Yan Yan yang memimpin penyerangan dari belakang perkemahan musuh segera mencari Xia Hou udah yang dalam kekacauan itu tidak waspada dan akhirnya mati tertusuk tombak Yan Yan. Strategi ini telah direncanakan oleh Wong Zong yang mengirim Yan Yan untuk pergi terlebih dahulu mengitari posisi musuh. Dia diperintahkan untuk mengumpulkan kayu kering dan jerami serta rumput kering dan ditaruh melingkari posisi perkemahan musuh. Setelah penyerangan terjadi dia diperintahkan untuk membakar kayu dua kering itu sehingga pasukan musuh terkepung api dan jalan keluar yang ada telah dijaga oleh pasukan Wang Zong dan Yan Yan. Api berwarna merah itu terus menyala hingga malam hari dan memenuhi seluruh sisi bukit dan asapnya membumbung tinggi sampai ke langit. Yan Yan setelah membunuh Xia Hou udah datang untuk membantu penyerangan sehingga pasukan musuh makin terdesak. Mereka tidak dapat melakukan apapun dan dalam kepanikan banyak yang mati terinjak teman sendiri. Kebanyakan dari mereka melarikan diri menuju gunung Ding Jun dan mencari perlindungan kepada Xia Hou Yuan. Sementara Wang Zong mengkonsolidasikan posisinya, dia juga mengirim berita mengenai kemenangan mereka ke Changdu. Dan ketika berita itu tiba, Liu Beis mengumpulkan seluruh bawahannya untuk membagi berita kemenangan itu. Lalu berkatalah Fa Zeng, beberapa waktu yang lalu, Zeng Lu menyerah pada Chao Chao dan karena itu Chao Chao mendapatkan Hong Zong dengan mudah. Tetapi karena suatu hal dia tidak dapat meneruskan penyerangan ke barat dan dia hanya meninggalkan dua orang general untuk menjaga tempat ini. Itu adalah sebuah kesalahannya, sekarang tuanku kau harus bijak dan janagan berbuat kesalahan yang sama. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Hong Zong secara penuh. Segera setelah Hong Zong menjadi milikmu, kau dapat melatih tentara dan menyiapkan perbekalan untuk menyerang Chao Chao. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan langit tu kepadamu dan kau tidak boleh melepaskannya. Liu Beis dan Zuge Liang melihat pendapat ini sangat baik dan persiapan segera dilakukan. Zhao Yun dan Zeng Fei diperintahkan untuk menyiapkan 50 ribu pasukan dan memimpin pasukan garis depan. Sementara Liu Beis dan Zuge Liang memimpin 100 ribu prajurit di tengah. Sebelum pergi semua orang diberi perintah oleh Zuge Liang untuk dapat menjaga Yizhou dengan baik. Ma Chao dan Ma Dai dipercaya untuk menjaga Chong Du dan wilayah sekitarnya sementara Fa Zeng menangani semua urusan administrasi dan pemerintahan sipil. Saat itu adalah bulan ketujuh dari tahun ke-23 masa jianan, tahun 2018 M, ketika pasukan Su sampai di Jiameng, Wang Zong dan Yan Yan dipanggil dan kepada mereka serta pasukannya diberikan hadiah besar. Liu Beis berkata pada Wang Zong, orang-orang berkata bahwa kau hanyalah seorang kakek tua, tetapi Zuge Liang si meyakinkanku bahwa kalian dapat mengerjakan tugas besar ini dan sekarang kalian telah membuktikannya dengan baik. Walaupun begitu, Gunung Lingjun masih belum berhasil direbut dan tempat itu adalah depo utama pasukan dan juga titik pertahanan strategis wilayah Nan Zeng. Jika kita dapat merebut Gunung Lingjun maka kita akan dengan mudah mendapatkan seluruh wilayah Han Zong. Apakah kalian berdua merasa mampu untuk merebut Gunung Lingjun? Kedua jenderal veteran itu dengan gagah berani mengatakan mereka akan mencoba melakukannya dan segera mereka menyiapkan rencana penyerangan Gunung Lingjun. Kata Zuge Liang, jenderal, kau jangan tergesa-gesa. Kau memang sangat berani, tetapi Xia Hou Yuan berbeda dari Zheng He. Xia Hou Yuan adalah seorang ahli strategi. Kau Chau sangat bergantung padanya untuk mempertahankan daerah Xiliang. Dialah yang mempersiapkan pertahanan di Chauan menghadapi Ma Chau. Sekarang dia berada di Han Zong dan Chau Chau menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada dia untuk mengawasi daerah ini. Kau telah berhasil mengalahkan Zheng He. Tetapi belum tentu kau dapat mengalahkan Xia Hou Yuan. Aku pikir aku harus meminta Guan Ye Wu berangkat dari Jingzhou untuk tugas ini. Wang Zong lalu menjadi geram dan berkata, Jenderal Tua Lian Po berumur 80 tahun tetapi dia memakan 10 kati daging setiap harinya dan juga seperiuk besar nasi. Dalam umurnya yang tua itu dia masih ditakuti oleh para jenderal lainnya dan tidak ada yang berani macam-macam dengan perbatasan negara Zhao selama dia masih hidup. Aku belum sampai 70 tahun dan kau sudah memanggilku Jenderal Tua. Chuan penasehat, aku TDK akan membawa bantuan apapun dan akan pergi dengan 3.000 prajurit pilihanku saja dan aku akan membawakan kepala Xia Hou Yuan yang akan kuserahkan di bawah kakimu. Zuge Liang awalnya menolak tetapi Wang Zong terus mendesak dan akhirnya Zuge Liang setuju, tetapi dia tetap akan mengirimkan seorang untuk mengawasi Wang Zong. Zhao Yun menunjukkan kehebatannya di pertempuran Gunung Dingjun. Wang Zong yang telah mendapatkan kemenangan berniat untuk meminta tugas merebut benteng musuh di Gunung Dingyong yang dijaga oleh Xia Hou Yuan. Jika kau memang ingin untuk memimpin ekspedisi kali ini, aku akan menempatkan Fa Zeng sebagai penasehat militer dan kau harus mendiskusikan segala sesuatunya dengan dirinya. Aku juga akan mengirim pasukan pendukung dan juga menyiapkan bala bantuan. Wang Zong akhirnya setuju dan persiap pampun dilakukan. Lalu Zuge Liang menjelaskan pada Liu Beis, aku sengaja membuat Jenderal Wang marah agar dia berusaha yang terbaik karena jika tidak maka keragu-raguan akan melanda dirinya. Tetapi dia akan memerlukan bala bantuan. Setelah ini Zuge Liang memerintahkan Zhao Yun untuk berangkat membawa 5.000 prajurit di belakang pasukan utama. Zhao Yun diperintahkan untuk tidak melakukan apapun selama Wang Zong dapat memenangkan setiap pertempuran. Jika Wang Zong menghadapi kesulitan maka Zhao Yun diperintahkan untuk membantunya. Zuge Liang juga memerintahkan 3.000 prajurit di bawah Liu Feng dan mengendah segera berangkat menuju bukit-bukit dan mengambil posisi strategis, di sana mereka mengibarkan bendera-bendera dan panji-panji perang. Hal itu dilakukan sebagai salah satu strategi agar pasukan Su terlihat seolah-olah sangat besar, hal ini akan membuat musuh takut dan bingung. Sebagai tambahan Zuge Liang mengiring utusan ke Ksibian untuk memberitahukan Ma Chao apa yang harus dilakukannya. Yan Yan juga diperintahkan untuk menjaga Baksi dan Lang Zong mengantikan Zheng Seiden Wei Yan yang juga diperintahkan untuk membawa pasukannya menuju Hon Zong.